Intro Bagaimana Ustadz pendapat antum kepada Habib Bahar bin Smith yang sangat keras menyinggung pemerintah? Itu style dia Siapa saya mengkritik orang? Itu gaya dia Nggak ada longgar rame Itu gaya dia Jadi kalau belajar sama Ustadz langsung seperti sebuah ini Apakah dapat disebut bersanat? Hapalah hadisnya Nanti balik dari sini Saya ini udah bersanat nih Apa hadisnya? Entah aku Entah aku Hapalah hadisnya Masalah bersanat tak bersanat Yang penting kita belajar mengamalkan Sanat bersanat itu bukan untuk Lalu kenapa Ustadz jelaskan tadi? Sanat-sanat-sanat Ustadz mau menunjukkan Bukan Saya mau menjelaskan begini Tradisi keilmuan dalam hadis Dalam kiraat ada sanat Dalam tarikat ada silsilah Dalam hadis ada sanat Ustadz fulan itu Kori bersanat Ada sanat Apa hukumnya mengangkat anak? Pasal dalam tiga hari lalu ada pengajian salah satu ulama Mengatakan tak boleh angkat anak Mengangkat anak baik Apa tak boleh? Tapi ada tiga hukum Hukum mengangkat anak Hukum adopsi di Indonesia yang melanggar Pertama Tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat Bin sama bintinya Yang kedua Kalau anak angkat tadi sudah besar Maka dia tidak mahram Anak itu gadis Di rumah pekerjaan pendek Ditinggalkan semua bapak angkatnya Berapa banyak anak angkat menjadi bini angkat? Yang ketiga Kalau anak ini nanti mau nikah Berapa banyak pula bapak angkat Petenteng-petenteng dia nikahkan Aku nikahkan engkau dengan anakku Itu bukan anakmu mas bro Ada ayah kandungnya Tak ada pak Ustadz Ini bukan anak yang kami temukan dari ayahnya Ini dulu anak kami jumpai di kardus Jadi bagaimana ini? Walinya wali hakim Fasultan waliun malla waliya lahak Hakim pak kuah menjadi wali Bagi orang yang tak wali Jadi kalau bapak ibu mengangkat anak Selamat dari yang tiga Bin-bintinya tetap pakai Dia tidak di rumah leluasa dengan buka aurat Dan waktu nikahnya nanti tentak Walinya wali asli atau wali hakim Baik Apa salahnya? Ada anak orang susah Ajak dia ke rumah sekolah kan Ini baik Tapi jaga yang tiga tadi Ini kalau dikatakan Tak boleh angkat Berapa banyak anak-anak Yang mestinya dapat pendidikan layak Gara-gara ini Tak dapat Boleh bersyarat Apa hukumnya Kalau hobi merehab modip motor Habislah duit Habislah duit Asik gara-gara CB100 Padahal banyak anak yatim yang celananya Tak berapa kali jahit Dah kuya Asal dia jahit kuya Berapa banyak anak MDA Kalau punya hobi Buatlah hobi itu yang kira-kira Akan bisa menolong kita dihadapan Allah SWT Modip motor Bukan saya tak hobi motor-motor ini Suka juga saya Tapi dibuatlah Jangan habis waktu gara-gara itu Alhamdulillah Ustaz Doni Ustaz anak muda kita Beda Ustaz anak muda Sama Ustaz tua Kalau Ustaz tua Sorbannya di belakang Kalau Ustaz Doni Sorbannya dibuka Maka anak-anak muda Yang punya motor Dikumpulkan Pergi Pagi Sore Ahad Pergi ke masjid Di sekitar Pekanbaru Di daerah Kulim Di daerah Rimba Panjang Di daerah Simpang Bingung Ada daerah Simpang Bingung ke sana Yang mereka sedang bingung Dalam keadaan mencari hidayah Dibuatlah sana Pengajian-pengajian Geng Motor Syariah namanya Untuk mengimbangi Geng Motor Kompensional Apakah boleh kredit mobil Pak Ustaz Kata Pak Ustaz Barang dengan duit Tak riba Ada juga yang cakap riba Macam mana nih Pak Ustaz www.google.com Tulis disitu Somat Moroko Kredit Enter Baca Pak Ami baik-baik Dengan duit Dengan duit Riba Pinjam duit 10 juta Bayar 11 juta Riba Duit sama barang Tidak riba Kalau udah terlanjur Bangun rumah Dari duit Pinjam bank Macam mana nih Pak Ustaz Kalau udah terlanjur Terlanjur nih Upaya kita ini Menjawabnya nih Mohon doakan kami Lanjut terus Dengan dokter itu Malah berapa banyak Dengan ilmu kedokteran Itu hati orang tersentuh Sehat orang dibuatnya Haa ni Bagus Nanti di akhir majlis Kita doakan yang mau ujian Supaya lulus Yang mendapat kesulitan Dimudahkan Allah Ta'ala Ada pula dosen-dosennya Kawan-kawannya Yang mempersulit Saja Kita doakan supaya hatinya Lembut lunak Kalau tak lunak-lunak juga Cepat dia mati Iya Udah didoakan pula Tak baik-baik dia Berapa tahun yang lalu Saya seorang pendosa Pak Ustaz Lapendos Lelaki penuh dosa Banyak dosa-dosa besar Yang saya lakukan Di antaranya syirik Memakai pagar diri Bersina Mabuk Alhamdulillah Pak Ustaz Sekarang Allah sudah memberikan saya Kesempatan untuk bertobat Mantap Orang yang merasa berdosa Lebih baik daripada Orang merasa penghuni surga Dia ini lebih baik Dirinya Dosa terebut telah saya tinggalkan Dan saya telah bertobat Pak Ustaz Alhamdulillah Saya juga sholat taubat Setiap malam Kadang-kadang sampai 20 rokaat Setiap malam Bersikir istighfar Sampai 3000 Masya Allah Ustaz tak pula sampai segitu Kemudian saya juga Melakukan sholat hajat Pak Ustaz Sampai 10 rokaat Tiap hari Niat saya ingin Mendoakan orang yang Sudah saya zolimi Agar mereka diberikan kebaikan Masya Allah Nah sekarang itu sudah Saya lakukan Dan saya sharing Dengan teman-teman Yang saya anggap Dia lebih mengetahui Tapi disini pula Datang masalah Pak Ustaz Sudah satu halaman Baru muncul masalah Teman-teman Tidak mendukung Dalam segi ibadah Saya tadi Pak Ustaz Di antaranya Masalah itu Dia mengatakan Bahwa sholat sunat Yang saya lakukan Itu adalah bid'ah Karena saya sholat sunat Taubat 20 rokaat Sholat hajat 10 rokaat Totalnya 30 rokaat Saya lakukan tiap hari Dia berkata Bahawa Nabi Muhammad Tak pernah sholat Sebanyak itu Imam Ahmad bin Hanbal Punya anak Namanya Abdullah Abdullah Itulah yang banyak Meriwetkan hadis Dalam musnah Ahmad Kalau dalam musnah Ahmad Haddathana Abdullah Wa qala abi Itu maksudnya Abdullah bin Ahmad Bin Hanbal Abdullah Ya Bapakmu sholat malam Berapa rakaat Salah Samiat Rakaat 300 rakaat Mana pernah Nabi sholat Tahajud 300 rakaat Tengok riwayat Aisyah Makan Rasulullah S.A.W. Yazidu Fi Ramadhan Wala Fi Ramadhan Eh dah syarat Rakaat Nabi tak pernah sholat Lebih dari 11 rakaat Kalau dipakai Kaedah ini Asal lebih dari yang dibuat Nabi Berarti bin Ah Maka sholat Imam Ahmad Bin Hanbal 300 rakaat Itu Bin Ah Nabi punya anak Namanya Fatimah R.A Fatimah punya anak Namanya Hussein Hussein punya anak Namanya Ali Hussein punya anak Namanya Ali Nama datuknya Ali Nama anaknya Ali Tapi dia punya gelar As-Sajjat Kenapa disebut Sajjat Sajjat Dia ambil dari sujud Karena sehari Dia sujud Seribu kali Seribu rakaat Dia sujud Maka disebut dengan Zainal Abidin As-Sajjat Jadi kaedah Asal lebih Yang tak boleh itu Solat suhur Lima rakaat Kalau tak boleh Kalau mau keluar Dari khilaf ini Solat sunat taubat Dua rakaat Sisanya Kau buat tahajud 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 Perbanyak Perbanyak Tahajud Solat Hajat Dua rakaat Solat taubat Dua rakaat Sisanya Perbanyak Tahajud 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 Bahwa zikir istighfar Yang saya lakukan Setiap malam Sebanyak 3000 kali lebih Kata dia Itu tak ada Diajarkan Nabi Abu Hurairah Saya jawab tadi Kenapa saya jawab tadi Kenapa kita Tak boleh Beribadah Solat sunat Zikir Banyak Pak Ustaz Siapa bilang Tak boleh Baca buku 37 masalah populer Download Di playstore Buka playstore Tulis 37 masalah populer Download Mau saya print aja Pak Ustaz Cetak Cetak lah Saya jual Pak Ustaz Jangan Apakah benar Yang disampaikan Kawan saya tadi Tak betul Kawan kamu Tak hatam Kajinya Maaf Kalau saya sudah Mengumbar Ibadah saya Tak apa-apa Saya tak tahu Punya siapa Nama tak ada Kecuali dibuatnya Ini nomor LHP saya Pak Ustaz Ini alaman Itu baru Ini dia kan sedang cerita Kita pun tak tahu Dari mana Dan jamaah pula Jangan cari-cari Nanti tulisan siapa Apa dalilnya Kulut yang dibaca Dengan jahar Oleh imam Hanya lima kalimat Saja Atau boleh jahar Sampai kalimat terakhir Boleh Lalu kenapa lima itu saja Yang lima itu doa Sisanya sana Doa itu meminta Allahumma dina Fiman nadayid Wa afina Fiman afayid Watawallana Fiman tawallayid Wabariklana Fiman a'tayid Wa qina birrohmatika Syarra maqadayid Sisanya itu Puji-pujian Fa innaka taqdi Walaya kubu alaik Wa innakulayi zilumah Walaya anzumah Yang ini tidak di aminkan Makmum di belakang Amin Amin aja Ini banyak juga orang berdoanya Amin 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 kan Bukan doa itu Acara di kantor-kantor Ya Allah Pagi ini kami bersama dengan Bapak Kapolda Amin Amin Bukan doa itu Di kantor gubernur yang mewah Berada di negeri Riau ini Kami pun mohon kepada Engkau ya Allah Amin Belum lagi masuk Apakah pembagian Tauhid menjadi Tiga itu Ada dalilnya Pembagian Tauhid tiga Uluhiyah Rububiyah Uluhiyah Asma wasifat Itu Ijtihad Imam Ibn Taymiyah Itu Ijtihad Ini Ijtihad Yang sifat 20 Juga Ijtihad Ini juga Ijtihad Ini Ijtihad Ini Ijtihad Yang jadi masalah Ijtihad Ini yang benar Ijtihad Ini batil Ini yang tak betul Ini kan sesama Ijtihad Ulama Berijtihad Ijtihad Ijtihad Ijtihad